Memang ada banyak sekali cara berbuat baik di bulan yang baik ini ya. Nah ini seperti yang dilakukan salah satu pondok pesantren di kota Solo nih. Mengisi bulan suci Ramadan, para santri melakukan kegiatan islami. Namun tetap memiliki nilai pendidikan. Seperti apa ya? Kekusukan mengaji diterangi lampu minyak dan obor. Sungguh sahdu pemandangan ini. Lampu minyak, obor, dengan suasana temaram cahaya api, ditambah para santri kecil berpakaian putih, menambah kehusukan malam. Tradisi tada rusan unik di bulan Ramadan ini selalu dilakukan pondok pesantren Baitul Mustafa di Mojo Songo, kota Solo, Jawa Tengah. Pengasuh ponpes mengajak sekitar 100 orang santrinya untuk menikmati suasana masa lalu saat masih belum ada listrik. Dalam rangka setahun sekali kita refleksi di tempat yang terbuka ini. Masya Allah dari pengalaman ini membawa banyak perubahan sama anak-anak. Jadi rata kebersamaan, rasa manusia itu kecil, butuh petunjuk, pertolongan dari Allah. Dengan simbol lampu itu penerang untuk kita membaca petunjuk dari Allah. Para santri bersama-sama mengaji membaca Al-Quran menggunakan penerangan seadanya. Ponpes Baitul Mustafa menggelar tadarus bertajuk cahaya du'afa ini setiap malam ke-17 bulan Ramadan untuk memperingati Nuzulul Quran. Karena hatinya terasa lebih gembira. Bisa fokus gitu gak sih? Bisa. Ini baca surat apa? Al-Quran 21. Enak karena kalau di rumah kan pakai lampu, disini pakai ini, kayak lilin-lilin. Jadi api gitu sunyi, enak. Fokus bisa lebih cepat. Selain para santri dan pengasuh Ponpes, biasanya warga sekitar Ponpes juga turut hadir mengikuti kegiatan tadarusan ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, INews, melaporkan. Lihat anak-anak padat tadarusan di malam hari dengan temaram cahaya api, langsung pengen terjin ke sana ya, Ryo. Rasanya malamnya itu sahdu. Iya betul sekali, saat kita bergabung bersama mereka, merasakan suasana tadi, menggunakan obor, api di tengah kegelapan, sepertinya membawa suasana yang lebih lagi ya. Benar sekali, jadi membaca Al-Quran, mengaji, tapi juga ada nilai pendidikan di sana ditanamkan oleh panitia Ponpesantrennya luar biasa keren. Dan ini katanya dilakukan setiap bulan Ramadan. Wow, jadi selama bulan Ramadan anak-anak tadi berkumpul, bisa sambil mengaji dan juga belajar. Dan katanya bukan cuma para santri Ponpesantren yang ikutan warga-warga di sekitar Ponpesantren juga boleh ikutan tadarusan unik ini.